Para mahasiswa dan perawat ini memulai aksinya dengan long march dari Taman Gor Jalan Muhammad Hatta menuju kantor DPRD Provinsi di Jalan Samratulangi. Selain itu peserta aksi juga membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan dan aspirasi terkait tindakan Gubernur Jambi Zumizola yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada perawat di rumah sakit umum setempat saat melakukan sidak beberapa waktu lalu. Masa aksi menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelecehan dan merendahkan para perawat. Menurut mereka, ungkapan kemarahan Zumizola tersebut tidak mencerminkan tindakan seorang pemimpin karena tidak melakukan perbaikan keseluruhan terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk kesejahteraan pekerja medis dan hanya meluapkan emosi untuk membuat sensasi. Untuk itu pengunjuk rasa meminta agar Zumizola meminta maaf secara terbuka. Menanggapi aksi ini, salah satu anggota DPRD Provinsi Faisal yang menemui masa menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan Dewan. Kami intinya menampung aspirasi. Kami akan koordinasikan kepada teman-teman dari Komisi Fais untuk bagaimana menindaklanjuti permintaan dari teman-teman perawat. Setelah mendapat penjelasan dari Dewan, masa aksi lantas membuarkan diri dengan tertib.